Awal, lebih satu pun 4.000... Rapat Pelengno terbuka Pilekades Desa Sasagaran yang digelar dihadiri seluruh panitia, Panuas, Babinsa, Babinkam Primas, serta unsur pokok Pimcam, BPR, dan juga tokoh masyarakat. Menurut Kapolsek Kebun Pedas, Ibtu Tomi Ganhani Jaya Sakti mengatakan, di wilayah Kecamatan Kebun Pedas hanya ada satu desa yang melaksanakan Pilekades dan telah memasuki tahapan penetapan calon kepala desa, pengundian nomor urut, dan penetapan DPT. Ditegaskan Ibtu Tomi kepada para calon kepala desa, tim sukses agar bisa menjaga kondusivitas agar tujuan dan kemurnian bisa terjaga, juga tidak melakukan kampanye hitam, dan jangan sampai terjadi konflik. Sekarang sudah masuk pada tahapan penetapan calon kepala desa, kemudian ke pengundian nomor urut, dan penetapan DPT. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki tahapan selanjutnya, baik itu tahapan kampanye, sosialisasi, dan sebagainya. Begitu saya tadi menghibur kepada pertama mungkin dari Panitia Pilkades agar tetap menjaga netralitas, tidak ada keberpilakan, kemudian pasanakan dengan transparansi dan akutabel. Sedangkan menurut Kamat Kebun Pedas, Kornia Lismana mengatakan, pemilihan kepala desa kali ini banyak perbedaan mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye hingga pemilihan. Yang nama pemilih harus terdaftar di DPT, meski memiliki kartu KK dan KTP, jika tidak terdaftar tidak bisa melakukan hak pilihnya. Hari ini kita melaksanakan agenda penetapan bakal calon menjadi calon, kemudian juga pengundian nomor urut dan tanda gambar. Plus juga tadi penetapan DPT. Banyak hal krusial yang memang berbeda, diantaranya dari tanda cara, kemudian juga kegiatan kampanye, termasuk hari ini juga sebenarnya dibagi menjadi TPS itu adalah merupakan kejadian pertama di Kabupaten Sukabumi sekaikan dengan pandemi COVID-19. Jadi banyak hal dari mulai urutan, dari mulai panitia, kemudian juga terutama hak pilih pada saat nanti akan memilih, mereka harus terdaftar di DPT, walaupun ketika tidak terdaftar di DPT, mereka warga sini kemudian membawa KTP, pada saatnya mereka tidak bisa melakukan hak pilihnya. Oleh karena seluruh masyarakat yang hak pilih itu wajib terdaftar di DPT. Dari Kebon Pedas Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.